Kan Bali TV Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Bali menggelar upacara memperingati Hari Dharma Karyadika tahun 2015 pagi tadi di kantor setempat. Pada peringatan itu juga dilakukan pemberian penghargaan satya lencana kepada pegawai di lingkungan kantor tersebut. Upacara peringatan Hari Dharma Karyadika tahun 2015 diikuti seluruh pegawai di lingkungan Kanwil Kemenkumham Provinsi Bali. Pada upacara ini, Kepala Kanwil Kemenkumham Sulis Jiono bertindak sebagai Inspektur Upacara. Dalam sebutan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Yosana Halauli menyebutkan peringatan Hari Dharma Karyadika kali ini bertema mewujudkan Kementerian Hukum dan HAM yang pasti. Artinya profesional, akuntabel, sinergi, transparan dan inovatif. Dengan penguatan tata nilai pasti, diharapkan jajaran menjadikan budaya kerja baru yang dinamis terhadap perubahan sehingga bekerja mengedepankan sinergitas. Selanjutnya, gerakan ayo kerja kami pasti yang dimulai sejak bulan Juni lalu dapat mengimplementasikan program Nawacita. Untuk Kanwil Kemenkumham Bali akan diterapkan terutama di lembaga pemasyarakatan dan imigrasi. Khusus imigrasi akan terus dilakukan pemenahan dengan menampung segala masukan dari instansi terkait. Di samping itu, penerapan aplikasi online bagi warga asing yang tinggal di Bali agar bisa dipantau. Penerapan APWA, sistem pengarasan aplikasi pengawasan orang asing. Karena ada masukan-masukan juga dari BHRI, ASITA, Persatuan Gait, dan sebagainya bahwa kedatangan-kedatangan orang asing yang justru tidak bermanfaat bagi pariwisata di Bali ini harus dieliminir dan bahkan di... Makanya kita akan nanti mulai terapkan di Singaraja sudah berlangsung aplikasi pengawasan orang asing di ngurah raya dan kantor imigrasi dan pasar menyusul. Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Bali Nyoman Putra Surya mengatakan ke depan akan dilakukan pemenahan lapas di Bali. Selama ini, semua lapas dan rutan di Bali kapasitasnya sudah overload. Seperti lapas dan pasar, sebagian besar penghundinya merupakan kasus narkoba. Dengan dibangunnya lapas narkotika di Bangli, setidaknya dapat mengurangi kapasitas lapas dan rutan. Tapi satu lapas yang baru dibangun, lapas narkotika, terutama kerobokan dan yang lain-lain overload itu karena kasus narkotika. Kita akan segera mengoperasikan lapas narkotika yang baru secara penuhnya, 100%, sehingga kita akan memindahkan secara bertahap kasus narkotika yang ada di lapas kerobokan dan lapas yang lainnya. Sehingga itu akan menghindari overload yang ada di tempat lain. Pada kesempatan ini dilakukan penandatanganan kerjasama pemberian bantuan sumur bor kepada masyarakat untuk menanggulangi kekeringan. Juga diserahkan penghargaan satya lencana kepada pegawai yang mempunyai masa kerja 30 tahun, 20 tahun, dan 10 tahun. Peringatan Hari Dharma Karyadika ditandai pemotongan tumpeng serta pemberian hadiah lomba. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.